Sebanyak 1.690 bilik suara pemilihan umum 2024 telah tiba di kantor KPU Kabupaten Kolaka Utara pada selasa sore. Semua bilik suara dihitung ulang dan disimpan di gudang logistik KPU dengan pengawalan polisi dan badan pengawas pemilu dalam pengecekan seluruh bilik suara yang didistribusikan dalam kondisi baik. Jumlah kebutuhan di Kolaka Utara untuk bilik itu 4x jumlah TPS, 4x 422. Jadi totalnya 1.688 bilik suara. Ada kelebihan, Bu? Ada kelebihan, Bu. Karena total yang datang itu sekitar 160 box. Dalam satu box itu 10 bilik suara. Kalau perencanaan untuk ini kotaknya kapan? Kalau untuk kotak insya Allah bulan ini. Sekitar berapa keperluannya? Dia sekitar 2.140. Jadi 5 per TPS. Kemudian ada 2 kali 15 camatan. Terus masalah sosialisasi untuk ini nanti pilkada sudah ya? Untuk pilkada belum, jadi kita masih proses tahapan pengilu yang 14.20.2014. Penyaluran logistik berupa bilik suara ini pertama kali didistribusikan ke daerah. Sementara untuk logistik lainnya akan menyusun sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ereguru melaporkan dari Kolaka Utara. Terima kasih telah menonton!